Dua pengedar narkoba dirikus polisi saat melintas di Jalan Garuda Sakti, Kampar Riau. Tete dan Upe tak berkutik saat dihadang dan digeledah polisi. Salah satu tersangka bahkan histeris. Kedua tersangka sempat berupaya menghilangkan barang bukti dengan membuang empat paket sabu-sabu ke tepi jalan. Tersangka sudah menjadi target polisi menyusul laporan masyarakat yang resah dengan maraknya peredaran narkoba. Kepada polisi, tersangka mengaku mendapat pasokan dari temannya yang identitasnya telah dikantongi polisi. Pak tolong pak, keledah lagi. Tidak ada pak. Lampun pak. Pak tolong pak. Lampun pak. Lampun pak. Pada saat kami amankan, kemana aku lemparan. Sabu tersebut? Pertama, berin. Itu pak, di rumput-rumput pak? Iya, di rumput ya. Oke. Kau? Di belakang aja. Ikut aja. Iya, berapa banyak itu? Satu kan nanggut itu pak? Berapa paket? Tiga pak. Tiga paket. Tiga yang satu kecil pak? Tiga paket, dua, dua, satu, satu kecil. Iya pak. Oke, kita tengok. Pak, kita tengok. Pak, kita tengok sini pak. Yang penuh mana? Itu pak. Ini nih. Tuh. Yang penuh mana? Jompet mu mana? Ini barangmu semua? Eh? Tiga paket ini? Empat nih? Satu, dua, tiga. Oh, berarti ada tambahannya itu ya pak? Tersangka dikenai pasal 112 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Kau? Di belakang aja. Ikut aja. Ya, berapa banyak itu? Satu kan nanggut itu pak? Berapa paket? Tiga pak. Tiga paket? Tiga yang satu kecil pak. Tiga paket, dua, dua, satu kecil. Iya pak. Oke, kita tengok. Pak, bukakan kecil. Pak, bukakan kecil. Pak, bukakan kecil. Pak, saya ke sini pak. Yang penuh mana? Itu pak. Ini. Itu, yang penuh mana? Ini barangmu semua? Eh? Tiga paketnya nih? Empat nih? Satu, dua, tiga. Oh, berarti ada tambahannya itu ya pak? Ya, itu empatnya itu ya pak. τulep.